dengan angka kejadian dan angka kematian yang terus meningkat. Sehingga mengharuskan kita sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbuat sesuatu. Kita harus waspada. Bagaimana kita dapat membantu memutuskan tali penyebaran baik untuk keselamatan kita maupun keselamatan orang-orang dan masyarakat di sekitar kita. Pada akhirnya adalah untuk keselamatan bangsa dan negara. Menangani COVID-19 yang telah menjadi pandemi ini tidak bisa lagi kita selahkan hanya pada sejawat kita di bagian pulmonoki atau penyakit infeksi dan lainnya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga marilah kita harus memperkuat diri sebaik-baiknya. Kita harus bukan hanya mengetahui, tapi benar-benar memahami apa dan bagaimana COVID-19 ini di tengah banyaknya berita hoax yang beredar. Tentunya terbaik adalah mendengar dari para ekspert yang saat ini dalam kesehariannya bekerja melayani pasien terinfeksi COVID dalam tim PINERE RSCM. Yang telah kita kenal, tidak asing lagi bagi kita adalah kita akan berjumpa dengan Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi RSCM, dan juga Dr. Seva, spesialis penyakit dalam konsultan paru dari RSCM pula. Keduanya adalah sangat aktif sebagai tim PINERE. Dan kita juga akan mendengar dari Dr. Eka Jinanjar, dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiofaskuler, karena kita ketahui bahwa banyak kematian karena COVID-19 yang disebabkan karena kelainan jantung. Dan Dr. Eka ini ternyata adalah juga salah satu koordinator dalam tim kendali mutu dan kendali biaya, sehingga akan memperkaya diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua peserta, pembicara, tim penyelenggara dari IRORA, di bawah koordinator Dr. Mayang. Harapan kami bahwa webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya adalah untuk negara dan bangsa. Amin. Salam sehat dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Tati. Kemudian untuk para atendis webinar, berikut adalah rundown acaranya, di mana nanti akan dimulai oleh Dr. Aditya Susilo, overview and recent update on COVID-19, what every health worker should know. Kemudian untuk mengingatkan atendan yang ada di Zoom webinar ini, untuk bisa selama pemberian materi oleh presentan, bisa melayangkan pertanyaan. Yaitu dengan klik Q&A. Ada tombol Q&A, bisa dilakukan pertanyaan selama sepanjang presentasi materi. Juga yang mengikuti YouTube Live, via YouTube Live juga dapat mengetik pertanyaan via kolom komen. Diharapkan semua atendan yang ada di Zoom webinar ini, dapat mengikuti sampai selesai, untuk mendapatkan sertifikat dengan SKP ID, yaitu dua SKP untuk peserta. Karena kehadiran saudara semua, itu terekord dari jam lock-in dan lock-out untuk webinar ini. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Aditya Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit rompik infeksi. Dr. Aditya, silakan. Baik, terima kasih Dr. Bobi. Sebelumnya saya ingin mencapai terima kasih kepada Pori dan Prof. Tati yang sudah mengundang kami untuk berbagi di sini. Halo, bisa didengar suara saya, Dr. Bobi? Bisa. Baik. Iya, Dr. Aditya jelas sekali. Silakan, Dr. Aditya. Terima kasih Prof. Tati, Dr. Bobi. Jadi terima kasih atas undangannya untuk berbagi. Saya diberikan tugas untuk berbicara mengenai overview dari COVID-19. Sementara saya siapkan. Sudah bisa dilihat, Dr. Bobi? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Saya mulai. Jadi saya kira ini suatu hal yang penting untuk kita selalu lihat, bahwa data di sini selalu berubah. Di mana ini update tanggal 27 April yang lalu, kita bisa lihat bahwa kasus coronavirus di Indonesia sudah meningkat sampai 9 ribu. Dan saya kira ini adalah dampak dari semakin kuatnya angka pemeriksaan PCR itu dilakukan di berbagai tempat. Dan yang meninggal adalah 365. Jadi kalau kita hitung, crude fatality ratio untuk di Indonesia adalah 8,41%. Sementara kalau kita bandingkan dengan global case di dunia secara menyeluruh, angkanya sudah tembus angka 3 juta kasus dengan kematian 200 ribu. Jadi CFR untuk dunia dari yang awal-awal waktu terjadi di China itu angkanya di sekitar 3%, saat ini sudah meningkat di 6,89%. dan kalau kita lihat tentu total case, active cases, dan total death-nya memang secara kumulatif meningkat. Saya ingin menjelaskan dulu mengenai background kenapa ini bisa disebut sebagai COVID-19. Jadi WHO di awal Februari yang lalu sudah merubah nama virus ini dari novel coronavirus itu menjadi SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 adalah nama dari virus yang menyebabkan penyakit ini, dan COVID-19 adalah nama penyakitnya. Jadi COVID adalah nama penyakit, dan penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Dan kenapa dibilang SARS-CoV-2? Karena ternyata setelah dievaluasi, virus penyebab dari penyakit COVID-19 ini termasuk kelompok coronavirus. Dan kenapa dibilang coronavirus? Karena di permukaan virusnya terdapat tonjolan-tonjolan mahkota yang menyerupai mahkota. Dan untuk itu tergolong sebagai kelompok corona yang berasal dari nama Crown, bahasa Inggrisnya. Dan kalau dilihat dari pembagian phylogenetic tree, kita bisa lihat bahwa ternyata virus baru ini itu memiliki kemiripan dengan SARS-CoV-1, di mana mereka tergolong ke dalam kelompok SARS-CoV-2. Dan untuk MERS-CoV sebagai kelompok coronavirus lain yang menyebabkan permasalahan juga di Timur Tengah tahun 2013 yang lalu, itu ternyata dari analisa phylogeneticnya agak jauh. Jadi untuk saat ini dikelompokkan sebagai virus yang berdekatan dengan SARS-CoV-1 yang pernah membuat masalah di tahun 2002 yang lalu. Dan bagaimana caranya virus SARS-CoV-2 ini dapat ditularkan? Ya tentu awalnya diduga ini penularannya adalah melalui hewan. Oleh karena itu dikenal sebagai istilah transmisi secara zoonosis. Baik dari kelelawar, musang, kemudian MERS-CoV itu katanya dengan unta dan disinyalir ular juga bisa menjadi sumber penularan. Tapi kalau kita lihat dari laporan yang terjadi di China, di Wuhan, itu diduga untuk SARS-CoV-2 ini berasal dari kelelawar. Nah lantas gimana antara penularan di manusia? Kita tahu bahwa ternyata coronavirus ini itu tidak hanya SARS. Ada human coronavirus yang human coronavirus ini terdiri dari paling tidak 4 spesies dari human coronavirus. Dan ini sudah diketahui beredar secara luas di populasi. Dan umumnya virus ini hanya menimbulkan gejala respiratori yang ringan untuk human coronavirus. Jadi mohon untuk tidak dicampur adukan. Sementara untuk yang SARS coronavirus dan MERS coronavirus itu kita lihat dari namanya. Saya kira dari namanya bukan tanpa sebab dia diberikan nama ini. Karena SARS ini adalah kependekan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Dan untuk itu penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, ini juga memberikan nama itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Yang kedua, karena yang pertama itu sudah menimbulkan outbreak di 2002. Dan kalau dibandingkan dengan yang sekarang, ada kemiripan tapi ada perbedaan. Dan saya kira setelah kita melihat kasus-kasus yang ada saat ini, baik di dunia maupun di negara kita sendiri, saya kira virus ini memang layak untuk menyandang nama ini. Dikarenakan kaskade penyakit yang ditimbulkan selanjutnya. Dan untuk transmisi, kita sudah sama-sama melihat dan membuktikan bahwa memang virus ini menular antara manusia. Dan sampai saat ini memang WHO masih mengatakan penularannya adalah mawi droplet. Lantas sebetulnya apa bedanya antara penularan droplet dan penularan airborne? Ini sebetulnya bedanya ada di ukuran dari partikel liur yang terlontar dari mulut seseorang saat dia berbicara maupun batuk dan yang lain-lain. Dimana kalau untuk droplet itu ukurannya lebih besar dari 5 mikrometer. Dan oleh karena dia ukurannya besar, maka dia dipengaruhi oleh gravitasi. Dan untuk itu jarak lontarnya memiliki jarak tempuh. Dimana dikatakan untuk droplet, 1-2 meter itu dia akan terjatuh. Sementara kalau airborne, ini dia akan berubah menjadi bentuk yang lebih kecil, bentuk aerosol. Dimana ukurannya dikatakan kurang dari 5 mikrometer. Dan oleh karena dia bentuknya kecil, maka dia punya kemampuan untuk melayang-layang di udara. Sehingga dikatakan airborne. Dan untuk itu makanya dibutuhkan suatu extra precaution yang lebih tinggi lagi pada saat kita berhadapan dengan aerosolid. Karena ukurannya yang kecil, sehingga dia mampu untuk menembus pori-pori yang mungkin kalau dengan surgical mask biasa itu bisa ditahan. Tapi kalau di sini dia akan tembus. Makanya dibutuhkan masker khusus, yaitu masker N95. Begitu juga dengan ruang rawat yang membutuhkan ruang rawat dengan isolasi. Tekanan negatif. Dan apa yang terjadi pada droplet? Karena droplet itu punya gravitasi, makanya selain kontak dekat, kontak langsung, partikelnya terlontar, akhirnya menimbulkan penularan, dia bisa terlontar dan jatuh di permukaan. Dan pada saat jatuh di permukaan, kemudian dipegang oleh tangan lawan bicara, kemudian lawan bicaranya menyentuh mukanya sendiri, dan disitulah bisa terjadi metode transmisi yang lain. Maka kita bisa melihat bahwa anjuran untuk social distancing, physical distancing, menggunakan masker, dan kemudian rajin cuci tangan itu menjadi advice yang sangat-sangat dianjurkan untuk saat ini, karena memang masih dikatakan penularannya droplet. Meskipun dari beberapa studi yang ada, kemungkinan untuk virus ini bisa bertahan dalam bentuk aerosolik, saya kira di Lancet itu sudah pernah dipublikasi, dikatakan mampu bisa untuk bertahan dalam bentuk aerosolik sampai 3 jam, tapi meskipun demikian, kita mesti tahu apa yang akhirnya bisa menyebabkan virus ini bisa berubah bentuk menjadi aerosolik. Jadi tentu tidak semuanya berlaku seperti itu, tapi manakala dilakukan tindakan yang bisa menimbulkan aerosolik, risiko seperti intubasi, kemudian nebulisasi, dan yang lain-lain, ini mungkin bisa membuat virus ini yang tadinya droplet berubah menjadi aerosolik. Jadi harus lebih hati-hati. Dan untuk patogenesis, meskipun virus ini menyandang nama SARS, dia sangat hebat, tapi ternyata dia hanya memiliki satu reseptor yang mampu berikatan di permukaan tubuh kita yang pada akhirnya reseptor ini memungkinkan virus ini untuk masuk ke dalam tubuh, dan akhirnya menimbulkan kaskade infeksi selanjutnya. Yaitu reseptornya adalah ACE-2 receptor. Aneotensin Converting Enzyme 2 receptor. Tapi yang jadi masalah, meskipun dia hanya menggunakan satu reseptor ini untuk bisa masuk ke dalam tubuh sel pejamu, ternyata ekspresi dari ACE-2 receptor ini akhirnya ternyata ada di mana-mana. Mulai dari respirasi, sampai ke pencernaan, sampai ke kulit, dikatakan di central nervous system ada juga, dan mungkin ada organ-organ lain yang masih terus dicari di mana saja dia terekspresi. Tapi paling tidak dari list yang saya tuliskan di situ sudah didapatkan adanya bukti bahwa ACE-2 receptor itu diekspresikan di permukaan dari tisunya. Dan yang menjadi permasalahan, pada saat virus itu sudah masuk ke dalam tubuh seperti ini, dia bereplikasi, kemudian dikenali oleh antigen-presenting cells, membangkitkan bangkitan dari cytotoxic T-lymphoside, dan pada akhirnya dengan kaskade inflamasi yang terjadi, mengakibatkan suatu kondisi yang kita kenal sebagai badai cytokin. Dan pada akhirnya badai cytokin inilah yang menimbulkan proses peradangan yang sangat hebat di tubuh pasien, sehingga uncontrolled, dan pada akhirnya pasien akan berisiko jatuh kepada kondisi acute respiratory distress syndrome, ARDS, yang akhirnya membutuhkan ventilator, kegagalan multi-organ, dan pada akhirnya kematian. Jadi, saya kira kondisi cytokine storm ini yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Meskipun kita tahu bahwa respons imunitas pula yang akhirnya mampu memproduksi antibody dari tubuh pasien. Jadi, artinya kita melihat ada potensi di sini dengan terbentuknya antibody, tapi ternyata proses inflamasinya bisa berisiko berlebihan, sehingga menimbulkan badai cytokin dengan kaskade risiko selanjutnya. Lantas bagaimana dengan kita mendiagnostik pasien ini? Saya kira WHO dari Januari sampai April mereka terus menyempurnakan panduannya, dan ini yang dikeluarkan terakhir di bulan April, tanggal 2 kalau saya tidak salah. Ada perubahan sedikit di definisi probable, di mana untuk probable tadinya pasien-pasien yang sudah dilakukan uji pemeriksaan, kemudian hasilnya inkonklusif, ini probable. Tapi ternyata bisa juga, karena melihat WHO ini kan mesti memayungi seluruh dunia. Jadi, ada negara-negara di mana suspek casenya itu ternyata tidak bisa dilakukan tindakan pemeriksaan atas alasan apapun. Dan untuk itu, kalau misalnya klinisnya sangat meyakinkan, bisa jadi itu dianggap sebagai probable. Jadi, saya kira ini ada tambahan baru dari definisi WHO, yang sebenarnya tidak baru-baru banget, tapi awal bulan ini. Tapi saya kira kenyataan ini membuat, artinya problem diagnostik ini terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, mungkin negara-negara dengan negara ketiga yang lain, mungkin dengan segala keterbatasan, sehingga pada akhirnya WHO mengeluarkan definisi ini. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami di PINERE, mengenai paparan. Jadi, sebetulnya apa yang dimaksud dengan kontak? Kontak berisiko tinggi, itu apa sih sebetulnya? Saya kira parameternya ini, yaitu kontak face-to-face langsung, dengan jarak kurang dari 1 meter, selama lebih dari 15 menit. Kemudian, direct physical contact, misalnya dari keluarga dengan pasien, yang probable atau terkonfirmasi. Dan untuk penaga medis seperti kita, dokter, ialah pada saat kita berkontak, membantu pasien kita memeriksa dan yang lain-lain, tapi tidak dilengkapi dengan protective equipment yang memadai. Jadi, APD-nya tidak digunakan. Minimal masker. Saya kira pada saat ini terpenuhi, baru masuk kriteria kontak, dan selanjutnya tentu dilakukan tracing. Dan untuk membantu mengarahkan tata laksana pada pasien dengan COVID di Indonesia, misalnya kita tahu sudah dikeluarkan buku ini, sudah berubah dari Januari, Februari, Maret, bahkan di Maret sampai 2 buku. Kita di 3 buku pertama ini mengenal istilah ini. Jadi, ada traveler, ada pelaku perjalanan, ada kontak erat risiko tinggi, ODP, dan PDP, dengan kriteria diagnostik seperti di sini. Tapi kita mesti tahu, ada istilah seperti ini yang digunakan di 3 buku pertama. Kemudian ada buku yang terakhir kita terima di akhir bulan Maret yang lalu, di mana saat itu roda kepemimpinan untuk COVID ini dipegang oleh BNPB, akhirnya keluar buku-buku setugas ini, yang kemudian diadopsi di buku yang keempat dari Kementerian Kesehatan. Yang kurang lebih menghilangkan kriteria kontak erat risiko tinggi, itu hilang dan diganti sama menjadi orang tanpa gejala. Jadi, orang tanpa gejala adalah orang-orang yang tidak memiliki gejala, tapi dia jelas memiliki kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian tetap ada ODP, dan tetap ada PDP. Pada prinsipnya, pada saat kita sudah ketemu kriteria seperti ini, artinya orang tanpa gejala ini tentu kita harus men-define definisi kontak yang tadi kami sudah jelaskan. Selanjutnya harus dibuktikan dengan pengambilan spesimen. Dan untuk yang OTG, spesimen diambil di hari pertama, dan kemudian diulang pada hari ke-14. Dan Durante itu pasien dikarantina di rumah. Sementara untuk ODP dengan gejala, nanti kita akan bahas, arti PCR diambil di dua hari berturut-turut, dan begitu juga dengan PDP di dua hari berturut-turut di pertama-tama diagnostic. Untuk mempermudah, saya kira kami membuat tabel ini, di mana untuk kriteria PDP, itu prinsipnya adalah demam, ditambah dengan gejala pernafasan, salah satu atau lebih dari gejala ini, ditambah dengan dia berada di negara atau area terjangkit dalam hal ini tentu ya. Indonesia, Jakarta, sudah menjadi epicentrum di sini. Saya kira ini ada, ini ada, ditambah dengan ada di Jakarta, ini sudah masuk kriteria PDP. Atau pasien dengan demam saja, tanpa ISPA, tapi dia ada rewired kontak dengan kasus confirm atau probable, itu PDP. Atau bisa jadi tidak ada demam, tapi ada ISPA, ditambah dengan rewired kontak, ini sudah masuk PDP. Atau tidak ada gejala ini, cuma tiba-tiba pasien mengalami perburukan dari kondisi ISPA-nya atau pneumonia-nya berat tanpa sebab yang bisa dijelaskan, dan dia berada di negara terjangkit, ini PDP. Sementara untuk ODP, untuk mudahnya demam saja, atau ISPA saja, dan dia berada di negara terjangkit, ini PDP. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian untuk membagi gejala, dilakukan pembagian dari gradasinya, di mana gejala ringan, ini adalah pada pasien yang, baik confirm maupun PDP, yang mengalami gejala upper respiratory symptoms, jadi tanpa pneumonia. Kalau sedang, itu sudah ada bukti pneumonia, sementara untuk yang berat, bukti dari manifestasi pneumonia, tapi yang berat, dengan kriteria seperti ini. Dan kemudian sebetulnya ada satu tambahan lagi, yaitu kritis, di mana kalau kritis, itu pasien mengalami kondisi shock septic, ARDS, dan kemudian multi-organ failure. Tapi saya kira itu bisa menyerupai atau melebur dengan gejala berat. Dan tindakannya tentu, kalau pasiennya ringan, kita bisa isolasi di rumah, kalau sedang di rumah sakit darurat, dan ini di rumah sakit rujukan. Ini adalah panduan yang dikeluarkan oleh Pementerian Kesehatan, mengadop dari yang BNPB. Sehingga kalau bisa dirangkum, kira-kira apa yang dilakukan untuk pasien-pasien ini? Untuk OTG, ODP, PDP, tiga-tiganya saat ini harus diambil spesimen. Kalau OTG, karantina mandiri di rumah, ODP juga masih isolasi diri di rumah, tapi yang paling penting, mereka berdua diambil spesimen, dan jangan lupa untuk bekerjasama dengan pasien kesekitar, sambil memantau, kira-kira dari yang tidak ada gejala, atau yang tadi gejalanya cuma demam saja, atau ispas saja, ada perubahan kondisi enggak? Kalau ada perubahan kondisi, kemudian dia langsung naik status menjadi PDP, dan PDP mengikuti gradasi gejalanya, ringan, sedang, atau berat, dengan kriteria ini. Tetap dipertahankan di rumah, rujuk ke rumah sakit darurat, atau ke rumah sakit rujukan. Saya kira itu adalah rangkuman dari pembagian itu yang dilakukan. Kemudian ini, saya kira slide yang sudah saya tampilkan sebelumnya pada acara webinar-webinar yang lain, di mana ini adalah hal penting, di mana kita bisa lihat bahwa, dan ini juga yang kami dapatkan, umumnya pasien COVID ini di satu minggu pertama itu gejalanya masih on-off, tapi pasien masih relatif stable. Sementara pada saat dia sudah memasuk, minggu kedua atau minggu ketiga, disitulah titik di mana cytokine storm itu akan lebih dominan dan menonjol, sehingga risiko-risiko itu akan meningkat setelah minggu pertama. Jadi minggu kedua, minggu ketiga, risiko cytokine storm naik, dan disinilah risiko untuk terjadi perburukan bisa terjadi. Ada pun gejala yang tersering adalah batuk, demam, kemudian batuk, segala macamnya, dan sesak nafas itu akan muncul pada saat dia jatuh kepada kondisi yang lebih berat, dan ini umumnya terjadi setelah minggu pertama. Dan untuk laboratorium yang ingin kami highlight, ini dari China, dan kita mendapatkan hal yang sama juga di sini, di mana pasien-pasien akan mengalami penurunan limfosit. Dan saya kira ini sudah menjadi trending laboratorium yang kita harus perhatikan betul, di mana saat ini netrofil-limfosit ratio itu terus dihitung, di mana kita bisa mendapatkan data NLR yang tinggi pada pasien-pasien COVID, kalau limfositnya rendah, netrofilnya tinggi, sehingga lebih dari lima rasionya, dan ini akan meningkatkan kecurigaan kita terhadap COVID. Dan ini adalah suatu studi yang sangat unik, di mana CT Scan ternyata memegang peranan yang sangat besar, artinya dalam membantu kita minimal untuk menduga pasien-pasien ini terinfeksi viral pneumonia. Jadi, saya tidak mengatakan COVID pasti, tapi minimal ada pneumonia virus di situ. Dan ternyata pada studi yang dilakukan di China, pada pasien-pasien COVID-19, jadi ini semua populasi COVID-19. Di mana kelompok-kelompok ini, kalau di CT Scan ternyata gambaran GGO ini tinggi sekali, bahkan ini dilakukan sebelum pasien bergejala. Jadi, di minggu pertama setelah terinfeksi, sebelum dia bergejala, mereka lakukan CT Scan, screening, ternyata GGO itu manifestasi yang paling sering mereka dapatkan. Dan seiring waktu GGO-nya berkurang, diganti dengan gambaran retikuler konsolidasi atau campuran. Dan saya kira gambaran GGO adalah yang tipis-tipis seperti ini. Dan tentu kita menyadari betul bahwa COVID ini memang penyakit yang tadi kita tahu reseptornya di mana-mana, dan ternyata dia memiliki kemampuan untuk merancukan. Dan kami pun juga pertama kali dapat kasus itu terancu. Pasien yang awalnya kami duga dengi, ternyata akhirnya berubah klinisnya tidak sesuai, dan pada saat kita mintakan swab PCR, ternyata hasilnya positif. Jadi, di Singapura dan Thailand juga melaporkan hal yang sama, bahwa hati-hati COVID ini bisa merancukan gejala dengi, dan kita harus hati-hati, tidak bisa percaya semata-mata dengan serologi dengi, karena bisa terancukan. Dan saya kira ini di bidangnya Dr. Eka, nanti barangkali beliau akan menjelaskan lebih lanjut, di mana COVID dan kardiat ini menjadi permasalahan, dan frankly speaking, pasien-pasien kami yang pernah kami rawat, dan beberapa meninggal, ternyata hampir selalu ada manifestasi bradycardi sebagai bentuk gangguan di jantung yang terjadi secara tiba-tiba, dan ternyata di New York juga terjadi hal yang sama, sehingga kita harus lebih berhati-hati, ternyata COVID ini dapat membuat permasalahan juga di jantung. Dan untuk itu, dari American College of Cardiology, mereka melaporkan sebesar 16,7% dari pasien-pasien ini akan mengalami risiko aritmia, sementara 7,2% pasien lainnya dapat mengalami kardiak penjuri secara acute, baik dalam bentuk infarkt maupun myokarditis. Jadi saya kira ini adalah suatu hal yang patut mendapat perhatian. dan ternyata karena entrosit yang ada di usus halus itu juga mengekspresikan ACE2 reseptor, jadi beberapa pasien mengalami manifestasi gastrointestinal dengan diare, abdominal pain, dan mual muntah, dan ini angkanya bisa naik setinggi 10%. Sehingga disinyalir hati-hati apakah mungkin terjadi penularan fecal oral dari SARS-CoV-2. Saya kira ini membutuhkan studi evaluasi lebih lanjut. Begitu juga dengan di Central Nervous System, di mana mereka juga mendapatkan adanya ACE2 reseptor di otak, sehingga mereka menduga jangan-jangan ada risiko juga kalau terjadi manifestasi di otak yang disebabkan oleh COVID-19. Dan ini adalah suatu hal yang mengejutkan, di mana ada laporan kasus di New York, pasien datang dengan res yang sangat morbilliformis seperti ini, yang ternyata begitu diswap pasiennya, dia adalah positif COVID. Dan saya sendiri juga pernah mendapatkan kasus ini di bulan Maret yang lalu, tapi sayangnya saya belum tahu kalau ada kemungkinan ini. Jadi saya waktu itu mengagap itu adalah rubella. Tapi sayangnya kemudian pasien tidak evaluasi lebih lanjut, dan saya nggak tahu kelanjutannya. Tapi memang di tengah badai COVID-19 tiba-tiba datang pasien rubella, tentu kita tanda-tanya juga sebetulnya. Tapi ya hatinya hati-hati hal ini bisa terjadi. Dan ini adalah yang lebih memimpin lagi di mana pada pasien-pasien yang asimptomatik, ternyata kalau di-trace PCR-nya mereka bisa men-shading virus. Dan akhirnya orang-orang yang tadi OTG ini, asimptomatik, ternyata mereka bisa menjadi sumber penularan. Dan kalau dilihat ini shading virusnya bisa sangat lama, bisa lebih dari 2 minggu, bahkan bisa sampai kurang lebih 1 bulan. Jadi memang ini amat sangat membingungkan. Jadi dengan melihat berbagai data yang ada, jadi kita tentu mencoba untuk mempelajari organ-organ mana saja yang bisa terpengaruh. respirasi, kardiak, mimicry dengan other illness, dengue, digestive, hematology. Kita sering mendapatkan pasien-pasien COVID-19 dengan peningkatan di daimer yang fantastis, bisa lebih dari 10 ribu. Bahkan pernah kasus sampai, waktu itu dengan dokter Nadia, di situ bisa sampai lebih dari 100 ribu di daimernya. Jadi luar biasa sekali. Kemudian ginjal juga bisa ikut terpengaruh. kulit tadi kita sudah lihat, dan mungkin ada manifestasi-manifestasi yang lain yang kita belum tahu. Dan untuk itu, di China mereka berupaya untuk memproposikan early warning score untuk mengevaluasi COVID-19 ini. Dan kita lihat komponen-komponen di sini, di mana komponen CT scan selain gejala klinis, dan historic contact ini memegang peranan besar, cut off lebih dari 10, dinyatakan highly probable COVID-19, dan netrophil to lymphocytes ratio yang dipakai adalah 5,8, dan ini ada scoringnya. Jadi kita coba perhatikan pasien-pasien kita, apakah ada rasio yang seperti ini untuk kita menggunakan curiga terhadap COVID-19. Dan untuk saat ini di Indonesia, saya kira diagnostik tools-nya seperti tertera di sini, tentu kita menggunakan signs and symptoms, lab sederhana, tadi GIFCOUNT, NLR, CRP, ini sangat bermakna sekali, sangat membantu, procalstoning juga membantu untuk membedakan dia viral atau bakterial, kemudian LDH di dimer ferritin, ini adalah untuk menduga adanya cytokine storm. Jadi saya kira ini sangat penting sekali. Imaging juga, chest X-ray dan chest CT scan tadi kami sudah sampaikan, RT-PCR, dan tentu saat ini sudah tersedia rapid test yang merupakan antibody kit, jadi kita bisa juga gunakan, tapi interpretasinya harus hati-hati, karena rapid test ini adalah antibody-based. Dan ini adalah buku yang disusun, oleh 5 organisasi profesi yang isinya berisi tentang tata laksana COVID secara umum sebagai panduan yang dapat digunakan untuk di Indonesia. pada prinsipnya buku ini membagi menjadi pasien yang terkonfirmasi, COVID-19 ini terkonfirmasi, orang tanpa gejala, dan kemudian PDP. Di mana untuk ringkasnya, COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dibagi menjadi yang tidak bergejala, ringan, sedang, berat. Ringan, sedang, berat, yang sudah terkonfirmasi, dapat diberikan protokol pengobatan, sementara COVID-19 yang tidak ada gejala, anjurannya edukasi, isolasi, dan suportif treatment seperti vitamin, dan lain-lain. Sementara untuk yang OTG, jelas kalau dia tidak bergejala, ya kita edukasi, isolasi, dan suportif. Sementara untuk yang PDP, kalau PDP ringan, ya kita tetap lakukan ini, tapi untuk PDP yang sedang dan berat, artinya PDP dengan pneumonia atau pneumonia berat, ini langsung mendapatkan protokol pengobatan dengan protokol seperti di sini, kemudian vitamin C, chloroquine, azithromycin, ada pengobatan simptomatis, dan kemudian antivirus jika tersedia. Jadi saya kira itu protokol di sini untuk pengobatannya, dan saya kira ini adalah opsion-opsion yang ada, ini general protokol tadi yang ada di buku itu, kemudian ada other antiviral yang tersedia, boosted lopinavir, vipravir, afigan ini sudah masuk, dan remdesivir kita tunggu melalui wehouse to identify. Kemudian ada juga obat-obatan untuk anti cytokine storm, seperti toxilizumab, IVIG, ini kami sudah ada pengalaman, meskipun tidak banyak, tapi ini ternyata dapat menjadi opsi yang digunakan pada saat beradaan dengan cytokine, cytokine storm yang berat, dan yang sekarang lagi underway adalah kemungkinan penggunaan plasma convalesens, dan untuk DRSCM sendiri ini masih terus dikaji dan dipersiapkan dengan ketuanya adalah dari hematologi, ontologi, dan manajemen. Radit, maaf, Pak Pinyudut. Ya, ini sudah kesimpulan, jadi COVID-19 memiliki banyak manifestasi, has many faces, tidak cuma di respirasi, bisa ada simptom-simptom yang lain yang dikaitkan dengan distribusi dari ACE2 receptornya, untuk itu kita perlu untuk mengevaluasi manifestasi klinis, laboratorium, dan imaging dengan hati-hati, dan ini akan dipermudah apabila kita menggunakan tools, dan selalu untuk keeping up to date, meskipun penyakit ini di Indonesia baru 2 bulan, tapi informasi ini berubah sangat dinamis, dan untuk itu kita harus terus keeping up to date, dan saya kira multidisciplinary dan collaborative teamwork ini suatu keharusan, karena nggak mungkin kita bisa menyelesaikan COVID-19 sendirian, karena organ yang terlibat akan sangat banyak sekali. Jadi saya kira itu adalah site terakhir dari saya, terima kasih. Terus perhatiannya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Dan selamat siang. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih banyak Dr. Adit. Kita nanti untuk sesi Q&A-nya, nanti ya setelah semua presentan memberikan materi, sudah cukup banyak yang memberikan pertanyaan melalui Q&A, nanti akan kita sampaikan di akhir acara. Baik, terima kasih Dr. Adit. Sekarang adalah memberi materi kedua, yaitu Dr. Sheva Ucak Sonopitoyo, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi dan konsultan intensif care. Dr. Sheva sudah ready ya, dok? Di situ ya, dok? Halo Dr. Sheva. Baik, insya Allah. Ya, silakan dokter. Wah, dokter Sheva di mana tuh? Dokter Sheva di pantai ya? Di mana nih, dokter Sheva? Biar kelihatan lebih santai di tengah. Di tengah ketegangan COVID. Keren, keren. Baik. Silakan dokter. Terima kasih Pak Nitya yang sudah mengajak kita untuk berdiskusi kali ini. Saya mendapat tugas untuk membahas tentang penilaian awal atau triase pasien-pasien masuk ke Gawadarulatan di era pandemi COVID ini. Jadi, apa namanya, tadi dokter Adit sudah menggambarkan penularan COVID-19 ini pertama utama dari doplet, tetapi dalam beberapa keadaan tertentu itu bisa airborne atau lewat udara dan juga bisa fecal oral karena memang bisa ada di GI tract. Dan yang kita percaya juga itu bisa dari sentuhan benda. Jadi, kalau ada orang batuk, propretnya nempel di gang-gang pintu, kemudian pegang pintunya kesentuh, tangannya kemudian yang menyentuh itu gosok-gosok oral dan nasalnya itu potensi untuk bisa menularkan. Dari situ, maka cara berpikir kita ketika bekerja di frontline, katakanlah di poliklinik atau di IGD, ketika menerima pasien pertama kali, mesti memberikan penjagaan agar kita tidak terkena kontak melalui jalur seperti ini. Kemudian yang kita selalu sarankan, kita melakukan zonasi kepada area penerimaan pasien kita di tempat pelayanan medis. Selama ini kita mengenalkan zona merah, zona kuning, zona hijau pada gawah darurat itu, tujuannya adalah untuk menilai mana yang kira-kira darurat, mana yang emergency, mana yang kira-kira masih false emergency. Tetapi kita juga perlu mengadakan zonasi untuk kali ini untuk area infeksiusnya. Ini salah satu contoh, di sini tabel yang kami lakukan di rumah sakit Cipto, area rumah sakit itu dibagi atas zona merah, zona kuning hijau, di mana hijau itu adalah yang tidak infeksius. Tetapi kita tetap sarankan di area ini, sejauh sekalian tetap menggunakan masker, masker bedah, kemudian melakukan hand hygiene terus di 5 saat, 5 momen. Kemudian kalau perlu kita menggunakan hand scone. Sementara untuk zona kuning kita melakukan gown yang tertutup seluruh tubuh, tapi tidak perlu harus cover all. Kemudian untuk yang di zona merah kita sudah harus menggunakan lengkap, mulai dari tutup wajah, mungkin gagal N95, kemudian juga jumpsuit atau full body cover. Kita sarankan bahwa ketika pasien datang ke rumah sakit, baik itu rawat jalan maupun dikawar darurat, maka yang kita anjurkan adalah melakukan penapisan terhadap demam atau batuk atau pilak. Jadi bukan demam dan batuk dan pilak, tapi atau. Salah satu ada, maka buat jalur yang berbeda. Jalur yang menuju kepada yang tidak ada demam, tidak batuk, dan tidak pilak, serta jalur yang menuju kepada kelompok demam, batuk, atau pilak. Itu perlu dipisahkan sehingga kemudian kita bisa lebih mudah melakukan screening pada pasien-pasien yang jelas bukan berisiko COVID. Nah setelah itu kita melakukan penilaian awal kepada daruratan. Saya selalu menggambarkan bahwa yang disebut sebagai triase itu adalah 30 detik pertama. Kemudian penilaian awal itu ada dua masa, yaitu triase, dan kemudian lima menit berikutnya, yaitu survei primer atau primary survei. 30 detik pertama itu kita menilai pengkajian kondisi pasien untuk menentukan apakah pasien itu perlu RGP tidak, sedangkan lima menit berikutnya untuk menentukan apakah itu kelompok yang darurat atau tidak. Triase itu hanya tiga yang kita nilai, kesadarannya, respon atau tidak. Kalau sadar, maka kita tahu tidak akan RGP. Sirkulasi, naditeraba, akralnya bagaimana, kalau naditeraba maka jelas tidak RGP. Kalau napas, kalau jelas dia bernapas maka tidak RGP. Itu prinsip dalam triase 30 detik pertama hanya untuk menilai itu. Tetapi memang itu, eh dan itu memang harus kita lakukan karena saya tahu di beberapa rumah sakit tertentu, di rumah sakit rujukan, ada yang ketika pasien sudah advance di dalam, di ICU sudah terventilator, kemudian sudah perburukan terus dari hari ke hari, pada akhirnya ketika dia kemudian arrest, kardiac arrest ternyata di situ ada kebijakan untuk DNR atau do not resuscitate. Itu mungkin saja terjadi ketika sudah begitu luas lesiparunya, sehingga kita tidak punya harapan lagi untuk mengembalikannya. Karena pada COVID, lesiparunya seringkali menimbulkan bukan hanya sekedar ARDS, tetapi menimbulkan fibrosis dan kerusakan yang bisa jadi irreversibel. Nah, itu mungkin masuk akal untuk DNR. Tetapi pada kita yang bekerja di depan, di emergency, tentu hal ini tidak bisa kita nilai dulu, pasien baru datang. Jadi dengan demikian kita harus bersiap untuk tindakan resuscitasi jantung paru. Pada triase ini kita bisa melakukan anamisis singkat, gejala utama dan lamanya. Dua poin itu, jangan lakukan anamisis lengkap, hanya cukup gejala utama dan lamanya. Misalkan demam dua hari, demam lima hari, atau sesak nafas dari kemarin, cukup itu. Gunanya adalah untuk menjadi bekal kita ketika melakukan survei primer, kita menilai seperti biasa, ABCD. Dan ini harus dilakukan berulang selama pasien di area gawah darurat. Jadi jangan sampai, oh ini kondusinya, survei primernya bagus. Terus kemudian seharian pasien di situ, beberapa jam, kemudian kita lupa, tiba-tiba pasiennya apno. Jadi secara serial, misalkan sejam sekali atau tiga jam sekali, perlu dinilai ulang ABCDE-nya. Tanda aman, kita akan dapatkan atau kita katakan apabila pasien itu bisa bicara satu kalimat lengkap, akarnya hangat, tidak ada pucat, tidak asionesis, tidak ada keringat banyak, nafas dan nadinya normal. Itu kita nyatakan, oke ini aman, kita bisa lanjutkan ke survei sekunder. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan indikasi RGP, yaitu tidak sadar plus dia henti nafas atau nadinya tidak terabah, dengan menghitung hanya 10 detik untuk nafas dan 5 detik untuk jantung, maka kita langsung melakukan resultasi jantung paru. Jangan lupa, pada saat kita melakukan RGP, APD lengkap level 3, artinya yang setara di zona merah tadi saya nyatakan ya. Jadi memakai tatap muka, kemudian kita juga menggunakan APD full body cover, kemudian kita menggunakan N95, kita menggunakan sarung tangan, walaupun tidak harus steril. Kalau pasien itu tidak perlu RGP, maka tanda-tanda kritis yang lain yang kita bisa pertimbangkan, oh ini pasien darurat, walaupun dia tidak RGP saat ini. Yaitu apabila kelihatan otot bantu nafasnya, pasien sudah sulit bicara, frekuensi nafasnya sudah lambat, biasanya kita pakai di atas 30 kali per menit. Kalau di emergency, kita seringkali dulu pakai 32 kali per menit, tapi kita sepakati untuk COVID-19 karena bisa cepat sekali, di atas 30 kita anggap sebagai distress sudah, kemudian kalau nafas di bawah 7 kali, itu sudah dianggap sebagai APD. Saturasi di bawah 93, kita anggap sebagai perlu bantuan, apa namanya, alat bantu. Kalau dulu biasanya kita menggunakan 90%, itu untuk indikasi gagal nafas intubasi, tapi kali ini kita mungkin 93 kita sudah harus lakukan sesuatu. Untuk sirkulasi, kita bisa menilai akralnya, capillary fill time, kesadaran turun, frekuensi nafas di atas 140, tekanan sistolik di bawah 100. Ini yang kita sarankan untuk menilai, bukan sekedar melakukan tensimeter saja, untuk menilai sirkulasi collapse. Bahkan kita start dari akral dingin, capillary fill time, lebih cepat daripada sekedar tensi. Tanda yang lain adalah ketidakmampuan dalam bentuk refleks batuk dan menelan yang hilang, karena kesadaran turun di bawah 10, tidak dapat membutuhkan perintah. Ini tanda-tanda kita harus bersiap untuk melakukan bantuan, baik itu alat bantu nafas yang sederhana atau minimal oksinisasi. Nah, ini adalah alur untuk mempertimbangkan, ini kesepakatan tadi dalam buku yang ditunjukkan oleh Dr. Adit, kesepakatan kita antar 5 organisasi profesi di Indonesia berkaitan untuk life support dan alat bantu nafas. Jadi kalau pasien henti jantung, kita langsung resusitasi, intubasi, dan masuk ventilator. Untuk yang gangguan jalan nafas kita lakukan sama, apabila sesek nafas di atas 30 atau saturasi di bawah 93, maka kita akan menilai apakah ini progresif sekali atau diakin yang akan progresif. Kalau iya, maka kita akan mencoba high flow nasal kanul atau non-invasif ventilator kalau pasiennya masih sadar dan bisa turun frekuensi nafasnya. Tapi kalau tidak, kita langsung intubasi. Sebaliknya apabila kita melakukan HFNC, kita start dari flow tinggi, 60 liter per menit, tapi kemudian kalau tidak respon atau tidak membaik dalam waktu 1 jam, maka kita harus intubasi. Setelah itu, barulah kita melakukan serve sekunder. Dalam serve sekunder, jangan lupa tanyakan kontak, liwat berpergian, kendaraan selama ini yang dipakai, kendaraan umum atau pribadi, tempat tinggalnya di mana, kemudian gejalanya apa, batuk, pilk, demam. Karena seringkali pasien COVID itu yang saturasi sudah mulai turun, ternyata tidak mengelur sesak, tidak mau dikatakan sesak, tapi mengatakan napas tidak enak. Sebenarnya itu nama lain, tapi entah bagaimana orang-orang sakit COVID ini punya sensasi agak berbeda dengan kata-kata sesak. Bisa jadi ada diari, ada perut sakit. Pemeriksaan suhunya, biasanya ada suhu demam di atas 37, tapi COVID umumnya tidak mencapai 40 derajat. Ini yang kita lihat. Kalau 40 derajat, kita lihat di infeksi virus yang lain, termasuk dengue. COVID hampir tidak kita mendapatkan sampai 40 derajat. Pemeriksaan penunjang, kita bisa lakukan fototorak. Tadi CT scan tanpa kontras, apabila sarana memungkinkan kemungkinan itu ada. Dokter Adi sudah menyebutkan betapa pentingnya itu untuk men-screening. Kemudian kita bisa melakukan rapid test, tetapi kalau sakitnya sudah lebih dari satu minggu. Kalau kurang dari satu minggu, seringkali falls negatif. Jangan lupa kita lakukan evaluasi penyakit penyerta, karena penyakit penyerta itu menimbulkan prognosis yang lebih buruk, termasuk diabetes, darah tinggi, apalagi sakit jantung. Ini adalah salah satu propose tentang bagaimana menafit kemungkinan COVID di depan, terutama kalau sarannya lengkap ada CT scan. Kita bisa pakai scoring ini, apabila ada CT scan itu sudah 50 persen kemungkinan ada COVID, kalau ada ground class appearance. Kemudian kalau ada reward kontak, dua itu sudah meyakinkan kita. Kalau ada demam, kemudian usia 44 lebih jelas, karena memang ternyata pada COVID umumnya anak kecil lebih tidak sakit. Walaupun kita lihat peak prevalensi di Indonesia itu adalah 18 sampai 30 dan di atas 50. Entah kenapa, justru usia antara 30-40 itu yang paling jarang. Laki-laki itu lebih banyak kemungkinannya, kita nggak tahu apakah itu mungkin terkait sama lebih banyak pergi keluar. Suhunya di atas 378 itu kas untuk membutikan adanya demam. Terus kemudian rasio netrofil infosid, karena itu kita perlu untuk mengukur netrofil infosid serta gejala nafas. Itu menjadi scoring yang kemudian membuat kita menduga ke arah COVID. Nah berikutnya kalau kita sudah menduga ke arah COVID, kita perlu data untuk menduga ke arah ini akan risiko gagal nafas atau kematian. Terus terang belum ada satu jurnal yang merangkum itu semua, tapi kita tahu dari laporan-laporan bahwa usia di atas 60 tahun itu kematiannya sampai 14,8 persen. Lebih tinggi dari kematian umum sekitar, Dr. Adi tadi sudah ceritakan, 4 sampai 8 persen atau 6 sampai 8 persen di dunia. Nah pada Indonesia kita tak akui bahwa kematian banyak pada semua umur apapun, walaupun tidak tua. Laki-laki memang ternyata kematian lebih tinggi. Dan tadi saya sampaikan, kalau sudah sampai sakit jantung, dia 5 kali untuk berisiko lebih meninggal, diabetes, kemudian hipertensi, keganasan, dan yang kompromis. Pengelolaan awal pasien yang terduga COVID di depan, itu adalah sesuai kegawa dauratannya. Jadi bukan mengobati antivirusnya, tetapi rata-rata kegawa dauratannya. Dan jangan lupa menjelaskan kepada pasien tentang hal-hal yang perlu termasuk isolasi. Karena pasien akan kaget ketika dia masuk isolasi, tidak ketemu, apalagi nanti kalau diisolasi terus, ujung-ujungnya kemudian. Namun setelah pasien yang meninggal, maka itulah pertemuan terakhir pasien dengan keluarganya. Mungkin itu yang harus dipertimbangkan untuk dijelaskan kepada keluarga pasien. Jangan lupa selama di emergency, selalu lakukan evaluasi lagi. Tadi survei primer harus diulang-ulang, berapa jam sekali diulang lagi, reevaluasi lagi, dan seterusnya. Apa saja yang perlu kita awasi pada pasien kawah daurat di depan, kita mengawasi sirkulasi, buat EKG-nya, tekanan darah, tekanan vena sentral, kalau memerlukan, kalau kondisinya berat, kalau tidak, tidak harus. Curah jantung bisa dipertimbangkan, kalau klinisnya tidak bisa dipastikan, kalau ragu-ragu ini overload, atau pompanya bagaimana, bagus kalau curah jantung bisa dinilai, misalkan dengan echo, tapi kalau tidak ada, kita harus menduga secara klinis. Pengguran volume urin akan sangat membantu untuk melihat kecukupan cairan dan perfusi. Kemudian kita menggunakan pengguran suhu kulit itu untuk menilai demam dan eskalasi inflamasi. Bagus kalau kita bisa mengukur kadar laktur darah, kemudian asam basah, untuk menilai kondisi sirkulasi, perfusi cukup atau tidak. Untuk respirasi, kita awasi saturasi pulse, kemudian analisis gas darah apabila perlu, dan kapnografi, tapi paling tidak harus ada saturasi monitor. Pengawasan yang lain yang perlu kita pertimbangkan, tadi saya sampaikan, fototorak itu ada ground glass yang luas, itu menunjukkan risiko akan sebentar lagi ke dalam nafas. Mungkin kita butuhkan faso pressure pada pasien-pasien, walaupun tidak shock, misalkan kelihatan akral yang mulai dingin, walaupun tensi masih cukup, kemudian perfusi atau dioresis mulai turun, walaupun kelihatannya tensi cukup, kadang-kadang kita membutuhkan faso pressure. Jangan lupa 40% mengalami kardiomiopati, jadi harus dilakukan evaluasi kardiak secara rutin. Kemudian untuk pemeriksaan keadaan kritis yang lain adalah elektrolit, dedimer, CR-penopulokasitonin, kalau saranannya ada, itu bisa menggambarkan seberapa tinggi inflamasi yang kita perlu data sebelum pasiennya masuk ke dalam, dan ditangani oleh spesialisnya. Inilah gambaran CT scan yang saya ulang untuk ditunjukkan ke dalam beberapa kali presentasi. Ini yang disebut sebagai ground glass appearance. Ini contoh yang lain bentuknya, ada yang sangat samar, ada yang tembal sekali. Jadi masalah kritis yang kita mungkin hadapi pada pasien COVID adalah pertama di depan, untuk di depan itu adalah di emergency maksud saya. Yang pertama adalah keadaan shock. Shock itu adalah gagal perpusi, gagal pengiriman darah yang berauksinisasi untuk keperluan auksinisasi jahir ringan. Dalam keadaan shock, yang pertama kali adalah kita harus menilai kebutuhan volume intrafaskuler dulu. Untuk dewasa, dari surviving septic campaign, menghancurkan digunakan parameter dinamis, yaitu dinginnya kulit, couple different time, dan laktat daripada kita menggunakan sekedar tensimeter. Jadi malah justru tensimeter tidak direkomendasikan di awal, tapi akral dingin Anda mungkin perlu loading. Bagus, laktat naik, Anda mungkin perlu loading. Kalau bagus mungkin tidak, walaupun tensinya rendah. Atau sebaliknya tensi tinggi, tapi itu ada kita berikan. Pemberian cairan resusitasi tetap disarankan untuk konservatif. Resusitasi-resusitasi, tapi jangan kemudian 2 liter atau 1 liter. Kita start evaluasi biasanya 300 cc, 300 cc. Pilih kristaloid, terutama yang balanced kristaloid. Jadi mungkin ringer laktat atau ringer acetat lebih dianjurkan daripada NACL. Albumin, 5% untuk resusitasi tidak disarankan untuk COVID. Bila terjadi shock, maka kita gunakan no-repinephrine sebagai pilihan pertama, dan jangan gunakan dopamine, kecuali kita tidak punya apa-apa, kecuali kita hanya punya dopamine, maka silakan digunakan. Titrasi, targetnya sampai MA, AP 60-65, jangan lebih, cukup segitu saja. Kemudian, apabila ada gangguan jantung, pastikan cairan cukup, tidak perlu berlebih, tapi tidak hipofolemik. Bila sudah menggunakan no-repinephrine, apabila sudah ada gangguan jantung, saatnya kita menggunakan dopamine, bukan dopamine. Apabila kita dapatkan masalah yang kritis lainnya, yaitu hipoksemia dan gagal nafas, maka pemberian oksigen itu mulai dipersilahkan kalau di bawah 92. Kalau di atas 92, sebetulnya tidak perlu. Kalau di bawah 90%, itu harus menggunakan oksigen. Targetnya lagi-lagi menaikkan oksigen sampai 96, tidak perlu diperaksa sampai 100%, karena orang normal saja hanya 97-98%. Cara pemberian oksigennya, kalau dia sudah gagal nafas, kita start dengan high flow nasal kanul sambil menunggu intubasi. Kalau tidak berhasil, kita intubasi. Kemudian kalau ada pilihan antara NIV, non-invasif ventilator pakai sungkup dengan high flow nasal kanul, lebih pilih mana. Sementara ini dianjurkan high flow nasal kanul lebih, karena pasien biasanya lebih toleransi. Tetapi dengan catatan, kalau kita menggunakan high flow nasal kanul atau NIV, harus dimonitor. Begitu ternyata pasien yang tidak kuat, intubasi. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada indikasi intubasi, mau langsung intubasi bisa. Kalau mau dicoba seperti tadi, kalau ternyata pasien masih bisa turun nafasnya dengan oksigen, kita coba dengan high flow nasal kanul. Kalau ternyata tidak toleransi, kita kembali pertimbangkan intubasi dengan catatan, selama high flow nasal kanul harus diawasi betul. Jangan lupa, selama intubasi, proses intubasi pakai N95. Selama melayani pasien dengan high flow nasal kanul juga N95. Untuk protokol ventilasi mekaniknya, kita tetap menggunakan ARDS net, yaitu low tidal volume, tidal volume 4 sampai 8 cc per kilo saja. Kemudian tekanan platenya tidak boleh lebih dari 30. Kemudian strateginya, pipnya agak tinggi sedikit, tapi kalau bisa tidak sampai lebih dari 10. Kalau ini bisa kita kerjakan, mudah-mudahan tidak ada trauma paru. Tapi kalau ada, malah justru berisiko untuk menimbulkan trauma paru. Ini sedikit panduan, kalau pasien itu pakai ventilator, tapi ringan, ARDS-nya, kita gunakan standar seperti tadi saya sampaikan biasa. Kalau sudah moderate, maka pipnya dinaikkan. Kemudian kita mungkin tambahkan pelumpuh otot untuk pasien yang tidak terlalu fighting bernafas. Kemudian disarankan untuk yang moderate sampai severe ARDS, pasiennya dibalik telungkup 12 sampai 16 jam. Memang pekerjaan sulit, karena membalik pasien itu, kalau tidak punya alat khusus, biasanya butuh 8 tenaga, 8 perawat sekaligus untuk mengembaliknya. Kalau pasien belum confirm, maka kita segera memasukkan antivirus, termasuk hidroxychloroquine, dan kalau kelihatannya ada cytokine storm, kita mulai masuk interleukin 6. Sementara obat-obat yang lain, kita bisa pertimbangkan. Nah, penggunaan masker harus penting. Kalau kita melakukan tindakan yang aerosilisasi, maka kita harus menggunakan yang 95, dan jangan lupa selalu mandi setelah kita melepas APD setelah tindakan aerosilisasi. Ini kan aerosilisasi itu apa? Yaitu intubasi, kemudian bronkoscopi, melakukan suctioning, terapi negulasi, bagging, membalik pasien, melepas ventilator, ekstubasi. Kalau ternyata pasien masih positif, tapi sudah tidak perlu ventilator, kita mungkin ekstubasi. Nah, itu perlu pertimbangkan ke tindakan aerosilisasi. Kita pasang tracheostomi, kita RGP, itu semua adalah yang tindakan aerosilisasi, dan perlu APD yang lengkap. Pada area yang tidak melakukan tindakan aerosilisasi, maka APD-nya cukup dengan masker bedah, kalau keraguan bisa di-double, sarung tangan, tapi menggunakan face shield. Kalau tidak, maka terpaksa kita harus N95. Jangan lupa selalu cuci tangan lima momen, tidak makan dan minum selama memakai APD lengkap, dengan demikian buat rotasi tugas yang lebih pendek. Jangan 12 jam, satu shift, jangan 8 jam. Kalau perlu hanya 5 jam, supaya 5 jam itu orang tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak buang air. Setelah itu keluar, dia gantian dengan grup yang berikutnya. Jangan lupa, mandi dengan desinfektan dari atas sampai bawah setelah bertugas. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah transportasi pasien harus dijaga dari risiko penularan. Ambulans kita tetap harus dilakukan desinfektan setiap kali selesai mengantar satu pasien. Ketika pasien ditransport dari satu ruangan ke ruangan yang lain, usahakan untuk menutup atau membuat jalur yang tidak ada lewat orang lain. Kalau bisa kita memiliki ada berankarnya itu ada penutup, itu akan jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Sheva. Nanti untuk pertanyaan kita rangkum di akhir ya dok ya. Selanjutnya untuk pemateri presentan ketiga adalah yang terakhir, Dr. Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam konsultan kardiofaskular. Ya, untuk Dr. Eka, silakan dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pori dan Prof Tati yang sudah mengundang saya untuk bisa sharing di sini. Sangat kehormatan bagi saya di bulan puasa ini bisa sharing, menambah pahala saya. Saya akan share power slide. Baik, saya mendapatkan tugas untuk memaparkan tentang bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap pasien dengan comorbid dan usia lanjut. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Dr. Adit dan Dr. Sheva sudah sangat komprehensif. Dan memang beliau-beliau berdualah para ahlinya. Saya menambahkan saja apa yang memang sudah disampaikan oleh Dr. Adit dan Dr. Sheva. Bagaimana COVID-19 ini berdampak kepada pasien-pasien yang ada comorbid dan juga pasien usia lanjut. Baik, kalau lihat dari data, ini data diambil di dunia ya, what do matter.info. Kita lihat, sekilas data kita lihat bahwa death rate pada laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Dan ini kolom yang ini adalah yang confirm case, yang ini all cases. Pada confirm cases, laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, bagaimana dengan comorbid? Kita ketahui pasien-pasien dengan comorbid kardiofaskular itu juga mendominasi kematian. Kedua adalah diabetes, lalu penyakit paru-paru atau respiratory kronik, lalu hipertensi, cancer. Nah, kebetulan nanti hari Kamis ya Prof. Tati akan membahas tentang cancer ini secara khusus. Lalu comorbid yang lain. Sehingga bisa dilihat bahwa memang bermasalah pasien dengan comorbid mempunyai tingkat kematian yang tadi Dr. Seva bilang dua kali sampai empat kali lipat daripada orang-orang dengan tanpa comorbid. Nah, bagaimana dengan usia lanjut? Usia lanjut juga data dunia mengatakan bahwa semakin tinggi usia, maka death rate-nya semakin tinggi. Semakin tinggi dan semakin mudah, fatality-nya makin rendah. Jadi kita ketahui pasien comorbid, usia tua juga mempunyai comorbid. Sehingga dari dua hal ini bisa menjadi faktor yang menentukan atau menyebabkan pasien menjadi kematiannya lebih tinggi pada pasien dengan comorbid dan usia lanjut. Ini data yang tadi sebenarnya tetapi bisa kita lihat bahwa memang jelas semakin bertambah usia, semakin jelas fatality rate-nya meningkat. Dan juga comorbid atau kita sebut dengan pre-existing medical condition-nya, maka diungguli oleh penyakit kardiofaskuler, lalu diabetes, dan penyakit paru kronik, hipertensi, dan cancer. Nah, kita coba bandingkan. Apakah setiap negara sama? Saya tidak punya data Indonesia. Apakah memang kenapa terjadi banyak kematian di US yang kemarin, seminggu yang kemarin, sampai ke angka 2.500, 2.000 sampai 2.500 kematian per hari. Nah, orang banyak melihat bahwa kemungkinan besar karena memang orang-orang US ini adalah orang-orang yang metabolic syndrome. Orang-orang yang banyak comorbid di sana, faktor-faktor lain seperti itu. Itali kemarin sampai kematian 900, 800, kematian setiap hari. Nah, kalau dilihat dari kurva epidemiologi dari demografik dari Itali, kita lihat memang orang Itali banyak yang usia lanjut. Nah, tapi kalau kita lihat dengan Korea Selatan nih, lihat datanya. Ya memang betul, kematian di Itali banyak pada orang-orang usia tua karena COVID. Tapi pada Korea Selatan, ini agak sedikit berbeda. Nah, ini menjadi pertanyaan. Sebenarnya apa yang terjadi? Betul, comorbid, betul usia lanjut menjadi faktor. Tapi seperti tadi Dr. Sefa dan Dr. Adil sampaikan, ini memang penyakit sangat terkait dengan patofisiologinya. Apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, kita kenali, tadi Dr. Adil sudah sampaikan, inilah musuh kita. Tidak nampak, kalau kelihatan bentuknya seperti ini, corona, saya tidak akan bahas di sini. Tapi kita kenali, ini musuh kita. Nah, yang paling penting adalah, ini saya ambil dari materi Dr. Agus, bahwa dari corona atau virus yang bentuknya seperti mahkota ini, dia akan, Dr. Adil sudah sampaikan, akan menempel pada reseptor S2. Nah, reseptor S2 ini ada di, selain di paru-paru, saluran pernafasan juga ada di organ-organ lain, terutama di pembuluh darah, ginjal, usus, dan lain sebagainya. Sehingga, sewajar kalau penyakit ini bentuknya bisa berupa-rupa. Nah, selain dia bisa hinggap di mana-mana dan menyebabkan masalah, maka juga ada fenomena yang disebut dengan badai sitokin. Tadi Dr. Sefa sudah menjelaskan. Badai sitokin ini, saya tidak panjang lebar di sini, juga bisa mengakibatkan masalah yang kemudian menimbulkan kematian atau morbiditas yang sangat tinggi. Jadi, pasien menjadi kondisi yang kritis. Dan ini menyebabkan kondisi yang sangat tidak baik pada orang-orang yang memang kondisi modalnya sudah tidak baik. Yaitu imunitas yang kurang, dan juga ini banyak terjadi pada usia lanjut. Nah, kalau kita perhatikan dari stage yang terjadi, kita lihat viral response ini pada earliest phase, ini clinical tidak bermasalah. Tetapi ketika sudah masalah inflammatory response phase, di sinilah terjadi problem yang besar. Problem di mana pasien menjadi berat, akan timbul tadi gejala yang disebutkan oleh Dr. Sefa dan Dr. Adit, bahwa penyakit melibatkan organ paru-paru sampai kepada komplikasi-komplikasi yang terjadi. Nah, ini yang tidak siap untuk dihadapi oleh orang-orang dengan comorbid atau pada pasien usia lanjut. Jadi, kalau dibuat simple, sebenarnya kondisinya seperti ini sebenarnya. COVID-19 itu bentuknya sama. Dia akan mengenai atau menginfeksi seperti jalur alamiahnya, tetapi kita lihat ada comorbid pada pasien yang dihinggapinya, yang ditularinya. Sebagai inangnya. Begitu dia menjadi tertular dan dia punya comorbid, maka respon tubuhnya itu akan menjadi lebih lemah. Nah, akibatnya dia akan menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasi ini juga menimbulkan masalah di organ-organ yang bisa menyebabkan kematian. Sehingga comorbid ini, sehingga menimbulkan komplikasi, akhirnya dia menimbulkan kondisi kritis yang pada akhirnya bisa menimbulkan kematian. Jadi, hal ini yang bisa menjadi pertimbangan atau masalah yang besar pada pasien. Kenapa pada COVID-19 ini kematian pada pasien-pasien dengan comorbid, terutama kardiovaskuler, diabetes, hipertensi, keganasan, imunokompromis, itu menjadi masalah yang cukup besar. Nah, apa saja sih sebenarnya comorbid? Ini respirasi intinya penyakit-penyakit paru yang kronik, termasuk di situ kanker paru, PPOK, TB paru, asma yang sudah lama, dan sebagainya bekas TB. Ini menjadi comorbid yang bisa menjadi faktor tertular atau memburuknya penyakit COVID ini kalau dia tertular. Lalu kardiovaskuler, terutama penyakit jantung koroner dan hipertensi ini menjadi comorbid yang merupakan ancaman bagi kita semua, termasuk gagal jantung. Nah, yang lain apa? Merokok. Ini paralel dengan webinar sekarang ini ada webinar lain yaitu tentang membahas merokok ini merupakan suatu ancaman terhadap pasien COVID. Kenapa? Karena kaitannya dengan kondisi rusaknya endotel, sel-sel dari pembuluh, atau bukan pembuluh, alveol dan saluran pencernaan, eh saluran pernafasan kita. Lalu diabetes mellitus, CKD, kanker, dan lain sebagainya. Itu sebagai comorbid. Lalu komplikasi tadi sudah dijelaskan, mulai dari adanya ARDS, adanya akut kardiak injuri, adanya akut liver injuri, dan lain sebagainya. Jadi tadi morbiditas kena COVID dan menyebutkan komplikasi. Nah, tadi disebutkan comorbidnya mulai dari kardiovaskuler sampai kepada penyakit gijak kronis, imunokompromis, dan pada usia lanjut comorbidnya banyak. Nah, kenapa ini menjadi penting? Harus diketahui. Sebenarnya masalah pada COVID-19 ini adalah ini. 86 sampai 90 persen ini tidak bergejala, atau kalaupun bergejala itu ringan. Nah, inilah yang membawa pasien kemana-mana. Nah, ini yang saya sedikit membawa ke arah bagaimana kita memutus rantai penyebaran. Kenapa? Karena yang membawa kasus ini yang imunitasnya baik. imunitasnya bagus, sehingga dia bisa pergi mobile kemana-mana, usia 20 sampai 40 atau 45 tahun. Tetapi dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ini tadi, droplet, usia 20 sampai 40 tahun, itu pergi kemana-mana. Jalan, ke kantor, dan segala macam. Dan pada akhirnya dia tertular oleh droplet yang tadi dokter-dokter Adit sudah sampaikan. Dia menularkan ke keluarganya, anak-anak. Anak-anak karena reseptor S2-nya masih belum sempurna, rata-rata gejalanya ringan, bahkan tidak bergejala. Nah, anak-anak ini dipangku oleh neneknya. Ya, neneknya ini sudah diabetes, darah tinggi, mungkin kanser, dan lain sebagainya. Sehingga neneknya ini akan menjadi, mendapatkan penyakit yang lebih buruk, kritis, bahkan sampai tidak tertolong. Makanya kita harus balik ke sini. Yuk kita cegah penularannya. Jadi kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan, pertama adalah mencegah atau memutus rantai penyularannya. Yaitu apa? Suruh orang diem. Jangan menularkan, jangan bergerak. Jangan membuat orang menularkan ke tempat orang lain dan orang tersebut menularkan ke orang-orang dengan komorbilitas atau usia lanjut. Saya sedikit bahas sedikit-sedikit. Satu-satu ya. Yang pertama untuk kardiovaskuler. Ini kardiovaskuler, kita lihat skema dari ESC ini jelas sekali. Bahwa Sarkov-2 ini, dia bisa tadi dengan reseptor S2-nya, maka dia bisa masuk ke jantung, otot jantung, dia bisa menyebutkan pulminal miocarditis. Pulminal miocarditis ini bisa berat sekali, heart failure, dan bisa menimbulkan kematian sampai pada akhirnya heart failure ini bisa menimbulkan kematian. Atau pulminal miocarditis ini menyebutkan miocardial damage. Makanya salah satu tanda keterlibatan jantung adalah meningkatnya troponin dan CK-CKMB, termasuk NT-proBNP. Maka dia akan menghasilkan miocardial dysfunction atau damage, kerusakan, dan pada akhirnya menimbulkan aritmia. Ini pun bisa menimbulkan kematian. Jadi tadi, miocarditis-nya dan heart failure-nya. Nah, miocarditis ini bukan hanya karena Sarkov-2-nya yang langsung masuk ke otot jantung, tetapi juga melalui faktor inflamasi. Jadi ada cytokine stomp. Jadi cytokine stomp inilah yang akan menyebabkan miocarditis, dan pada akhirnya miocarditis ini juga menimbulkan tadi heart failure aritminya. Nah, cytokine stomp ini juga bisa menyebabkan, menimbulkan plug instability, yang akibatnya plug-nya menjadi rupture. Nah, plug yang rupture ini akan mengakibatkan, bisa bentuknya menjadi suatu serangan jantung. Jadi kompleks bentuknya. Ditambah lagi kerusakan-kerusakan mikrofasal, di mana mikrofasal dysfunction ini menyebabkan acute coronary syndrome, yang pada akhirnya heart failure juga, dan aritmia juga. Sehingga kematian, kadang-kadang saya sudah melihat secara langsung merawat pasien yang memang datang dengan seperti serangan jantung, tapi ternyata COVID-19. Nah, ini yang menjadi kewaspadan kita, baik dia langsung menginfeksi atau merusak jaringan miocard-nya, atau melalui proses cytokine stomp, dan juga kerusakan endotel. Jadi tiga proses ini yang pada akhirnya menyebabkan gagal jantung dan aritmia. Sehingga, ini data dari beberapa penelitian, dikatakan dari si Saubo 19,7 persen dirawat terdapat kardiac injury. Ditandai dengan adanya peningkatan troponin dan enteproBNP. Lalu kardiac injury ini dirawat di ICU sampai 22 persen, dan 12 persen dilaporkan kardiac rest. Kardiac rest ini berkaitan dengan timbulnya atau kejadian adanya aritmia. Jadi, aritmia sendiri tanpa kardiac rest itu terjadi 16,7 persen, dan ada kardio-miopatis sampai 33 persen. Jadi, walaupun sembuh, kadang-kadang jadi heart failure. EF-nya turun dari normal, 60-70 persen, menjadi rendah, sangat rendah sekali, jadi 19-20 persen. Seperti ini untuk COVID-19 dan kardiofaskuler. Jadi, kita harus berhati-hati terhadap hal ini. Dan belum lagi obat yang kita berikan saat ini adalah klorokin dan hidroklorokin ini bisa menimbulkan atau memanjangkan QT interval. Sehingga kalau memberikan QT interval, memberikan klorokin dan hidroklorokin harus diperhatikan EKG-nya. Jadi, kita harus lihat EKG setiap hari bahkan periodik per 4 jam. Untuk melihat ada nggak QRS yang melebar, yaitu lebih dari 500 ms. Ini harus diperhatikan. Lalu, untuk diabetes. Diabetes intinya proses tadi, diabetes biasanya mempunyai masalah di kardiofaskuler, diabetes juga mempunyai masalah di plaknya, mempunyai masalah di daya tahan tubuh, dan segala macam. Yang perlu diperhatikan adalah tata laksana dari pemberian insulin dan obat-obatan pilihan untuk pasien-pasien diabetes. Tapi, proses prinsipnya hampir sama. Kalau berkata, berkata-kata diabetes, berarti kita berbicara atau berpikir tentang sindrom metabolik. Kalau kaitannya dengan sindrom metabolik dalam hal ini spesifik ke obesity, maka orang obesitas ini akan mempunyai respiratory dysfunction, lalu dia punya comorbiditis, biasanya juga kardiofaskuler, diabetes itu sendiri, ketenesis, dan mempunyai metabolik risk seperti hipotensi dan segala macam. Ini semua merupakan comorbid atau faktor yang bisa memperberat pasien memiliki presentasi yang lebih berat dari COVID-19. Lalu, untuk PPOK atau TB atau penyakit-penyakit paru kronik, apa sih sebenarnya terjadi? Ya tadi, parunya sudah ada scar. Jadi, parunya ada scar. Jadi, begitu dia ada inflamasi, infeksi di situ, dia akan menyebabkan atau menimbulkan keluhan yang lebih berat dan kondisi yang lebih kritis. Seperti itu. Tadi Dr. Sefa dan Dr. Adi sudah sedikit menggambarkannya. Lalu, untuk hipertensi. Apa sih yang perlu diperhatikan dengan hipertensi tadi sebagai comorbid? Tapi juga ada beberapa hal. Tertama ini, kontroversi. Sebenarnya kalau orang dapat ACE inhibitor atau ARB, itu perlu dipengaruhi nggak sih? Karena ada isu di mana itu bisa menyebabkan viral binding-nya lebih kuat dan akan menyebabkan increase lung injury. Tapi ternyata ada kondisi yang malah justru viral binding-nya menjadi ter-decrease dan decrease lung injury. Nah, untuk hal ini, karena ini kontroversi, maka kita lihat apa yang disampaikan oleh guidelines dari ESC menyampaikan bahwa, oke, kalau ada pasien dengan hipertensi, tetap diberikan obat hipertensinya dan tidak perlu mengadjust ACE inhibitor dan ARB-nya karena COVID-19. Tapi tetap harus dimonitor dan diberikan obat-obat hipertensi yang sesuai dengan guidelines-nya. Kalau dirawat karena COVID-19, sekali lagi perhatikan adanya hipotensi, shock yang tadi dokter Sepa sampaikan dan adanya akut kita injuri. Treatment sesuai dengan guidelines dan tetap memberikan ACE inhibitor dan ARB. Tetap kita memonitor adanya aritmia, terutama untuk pasien-pasien dengan kelainan potasium atau kalium. Nah, untuk kelainan ginjal, apa yang perlu diperhatikan? Nah, pasien-pasien dengan comorbid, dengan kelainan ginjal, ini saya ambil dari Jurnal Kidney Internasional dari Cheng et al. tahun 2020. Ini kita tetap harus memperhatikan abnormalities dari kidney, dan kalau kita sudah memperhatikan ini, maka awareness kita harus tinggi. Kenapa? Karena pasien dengan kelainan ginjal, itu bisa menyebabkan atau menjadi comorbid timbulnya presentasi yang lebih buruk daripada COVID-19 ini. Dan untuk pasien yang cuci darah, sudah ada panduannya dari pernefri, itu bisa diikuti panduannya bagaimana cara melakukan cuci darah atau melaksanakan HD pada pasien dengan COVID-19. Nah, untuk imunokompromis seperti apa? Imunokompromis ini berkaitan dengan imunokompromis baik sekunder maupun primer. Nah, semua imunokompromis bisa mengakibatkan masalah respon terhadap imunitas dari infeksi COVID itu sendiri, dan akibatnya menjadi hal yang lebih berat. Nah, kita sedikit ketahui untuk teman-teman di layanan primer ini, jelas bahwa imunitas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sekunder seperti ini, termasuk makannya dan pengobatan atau obat-obatan atau kondisi penyakitnya. Ini yang harus kita jaga sebagai garda terdepan di layanan primer. Lalu untuk usia lanjut, apa yang berbeda sebenarnya untuk usia lanjut? Kita ketahui usia lanjut pasti atau pasti kebanyakan memiliki komorbit. Jadi tadi ada faktor usia lanjut itu memiliki komorbit. Dan terbanyak komorbit di Indonesia itu adalah hipertensi, ada COPD, penyakit paru, PPOK, dan ada diabetes, dan juga cancer, dan sakit jantung. Jadi komorbit ini ada di dalam orang-orang dengan usia lanjut, sehingga tadi dia memperberat kondisi tersebut. Nah, selain komorbit itu, dia tidak, atau apa, morbiditas itu tidak berdiri, komorbit itu tidak berdiri sendiri. Banyak yang dia beserta komorbit yang lain, sehingga ada multimorbiditas pada usia lanjut ini terjadi. Sehingga pada usia lanjut ini benar-benar perlu diperhatikan. Tadi komorbitnya ada pada pasien ini, dan adanya secara bersamaan. Sehingga yang perlu diperhatikan pada usia lanjut adalah ada masalah tadi, morbiditas dan multimorbiditas tadi, lalu ada masalah sitokon storm yang tadi menyerang pada pasien, dan ada dua hal lagi yang menjadi problem, yaitu pertama adalah imunosenesens. Apa ini imunosenesens? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi yang perlu diperhatikan seperti ini. Banyak pasien usia lanjut yang jadi tidak mendapatkan pelayanan yang cukup. Karena apa? Karena rumah sakit penuh dengan pasien COVID. Sehingga pasien dengan komorbititas, pasien dengan masalah-masalah kesehatan yang ada sebenarnya normal, tanda kutip normal, menjadi masalah karena mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik, dan pada akhirnya dia akan mengalami masalah dengan kesehatannya. Jadi ini jadi masalah. Terima kasih maaf waktunya. Ya, terakhir nih. Tentang imunosenesens ini adalah bagaimana pada usia lanjut ada penurunan kemampuan dari imunitas, baik innate immunity maupun adaptive immunity. Ini mekanismenya, saya tidak bahas satu-satu karena waktunya. Dan terakhir saya tambahkan untuk Indonesia, ini karena saya perlu mengajak ini kepada teman-teman semua, lihat data ini. Ini sedikit ke arah public health. Kita lihat, data di Jakarta mulai menurun, tetapi data di daerah proporsinya sudah mulai menambah. Artinya apa? Pasien ini, kondisi pasienitas kesehatan kita di Jakarta cukup baik, tetapi di daerah itu lebih rendah. Dan itu harus kita hadapi bersama. Terakhir, selain terakhir, bahwa cuma tiga cara kita untuk mengatasi COVID-19 ini, yaitu pertama dengan memutus rantai penyebaran, yang kedua dengan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan, yang ketiga dengan mengatasi kolateral damage-nya dari sisi politik, sosial, dan ekonomi. Dan saya yakin bersama kita bisa untuk mengatasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Eka Ginanjar. Baik, sekarang waktunya kita bersama-sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari atendan, Dr. Eka, Dr. Adit, Dr. Syefah. Apakah sudah siap? Cukup banyak yang pertanyaan, dok, kalau kita bisa melihat di situ ada 54 pertanyaan. Cuma mungkin kita akan, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sama ya. Akhirnya sama. Jadi ini saya sampaikan pertanyaan pertama, ini dari beberapa orang sekaligus, karena materinya bahannya sama. Dr. Julie Jamnasi, Dr. Filda, Ibu Trisha Osman, Shannon Sandra, Dr. Alfred, Dr. Pringka, mengenai rapid test. Mungkin Dr. Adit ya, dok ya. Dr. rapid test yang banyak dipertanyakan oleh kita semua, yaitu bagaimana rekomendasinya mengenai rapid test ini, kemudian penggunaannya sebaiknya kapan, kemudian pengulangannya kapan, dan utilisasinya untuk OTG, orang tanpa gejala, atau dengan untuk PDP. Begitu, dok. Baik, terima kasih, Dr. Bobi. Terima kasih pada seluruh peserta yang sudah bertanya. Mungkin ada Dr. Seva dan Dr. Eka juga bisa menambahkan. Jadi untuk dipahami, rapid test yang tersedia saat ini di Indonesia adalah antibody-based. Jadi bukan antigen-based. Jadi kalau kita berbicara antibody-based, berarti di sini kita berbicara mengenai respons daya tahan tubuh, imunitas yang ditimbulkan di tubuh seseorang, manakala dia sudah terpapar dengan virusnya. Tapi kita tidak menemukan virusnya secara langsung, karena ini bukan antigen yang diperiksa di sini. Pada saat kita berbicara antibody-based rapid test seperti ini, berarti tentu kita harus memahami dulu kinetika dari antibody yang muncul setelah seseorang terinfeksi. Jadi umumnya, pada saat seseorang terinfeksi, antibody tidak akan langsung terbentuk. Tubuh akan membutuhkan waktu yang rata-rata. Ini saya berbicara rata-rata. 7-14 hari itu harusnya antibody sudah mulai terbentuk. Tapi oleh karena satu dan lain hal, tadi Dr. Eka menyampaikan ada yang namanya immunosenesensis, terus kemudian yang mungkin gangguan imunitas pada pasien cancer dan yang lain-lain dengan comorbid, bisa jadi respons kinetika antibody ini menjadi lebih lambat. Jadi untuk hal ini, pada saat kita ingin memanfaatkan rapid test, tentu disampaikan Dr. Seva tadi, kalau kita lakukan pemeriksaan ini di awal-awal pasien bergejala, tentu logikanya manfaatnya akan sumir. Kenapa? Karena kita belum memberikan waktu antibody untuk terbentuk. Jadi umumnya kita menganjurkan rapid test dilakukan pada saat seseorang sudah menimbulkan gejala lebih dari 7 hari, paling tidak. Kalau ternyata setelah 7 hari diperiksa hasilnya masih negatif, dianjurkan untuk melakukan pengulangan. Ini namanya paired serum. Paired sera. Jadi kita serum berpasangan. Kita ulang. Kalau diulang lagi dalam waktu 7-14 hari kemudian, ternyata ada perubahan hasil di mana yang tadinya negatif, kemudian jadi positif, ditambah dengan gejala klinis. Ada tentu di sini dapat memberikan informasi bahwa jangan-jangan pasien itu terinfeksi. Jadi artinya, pada saat kita berbicara fakta seperti ini, tentu kita bisa memahami bahwa rapid test ini bukan pemeriksaan yang bisa dilakukan di awal-awal seseorang terinfeksi. Itu sifatnya di kemudian hari, di belakangan, setelah kita sudah bisa memiliki waktu cukup untuk memastikan bahwa respons antibody pasien sudah terbentuk. Yang perlu kemudian difahami lagi, pada saat kita berbicara antibody, kita melihat jejaknya, bukan virusnya secara langsung. Jadi tentu pada saat berbicara jejak, kita tidak pernah bisa mengatakan ini adalah suatu hal yang sifatnya konfirmatif. Konfirmatif ini adalah melalui PCR. Kemudian yang kedua yang mau saya highlight, kita berbicara respons antibody. Di sini bisa jadi ada yang namanya cross reaction dengan virus yang lain misalnya. Entah dengan coronavirus yang lain, atau dengan spesies yang lain, atau mungkin dengan virus yang lain. Contohnya tadi saya sudah bilang, serologi denghi ini bisa terpengaruh oleh COVID. Jadi tidak menutup kemungkinan hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Jadi tentu dengan pemahaman ini, ini yang menjadi bekal kita untuk melakukan interpretasi terhadap hasil rapid test. Rapid test negatif tidak serta-merta menyingkirkan. Rapid test positif juga tidak serta-merta langsung memastikan bahwa itu betul positif. Semuanya tetap harus dikonfirmasi dengan klinis, dan dikonfirmasi dengan PCR, manakala memungkinkan. Mungkin itu dari saya, Dr. Bobby. Mungkin kalau dari Dr. Seva atau Dr. Eka ingin menambahkan mengenai ini, karena tadi saya lihat banyak pertanyaan mengenai rapid test ini. Terima kasih, dok. Ya, baik Dr. Adit. Mungkin Dr. Eka atau Dr. Seva mau menambahkan. Saya rasa sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Dr. Adit. Jadi intinya kita harus paham, ada rapid test antibody-based, ada rapid test antigen, dan juga kita juga tahu ada yang namanya PCR. Jadi mana yang sebenarnya harus dipilih nanti mungkin perlu dibahas secara dalam, lebih dalam. Tapi yang rapid test yang ada ya tadi, kelemahannya adalah kita mencari jejak. Dan jejak itu bisa sumir, bisa tidak jelas. Ya, baik. Ini menanggapi masalah yang rapid test, kemudian tentang PCR. ini juga banyak pertanyaan mengenai PCR. Sebenarnya PCR itu pada pasien-pasien bagaimana yang diutamakan. Kemudian apakah pasien dengan OTG, orang-orang tanpa gejala, seperti misalnya tenaga medis, dia menjadi silent carrier itu, diwajibkan untuk melakukan swab untuk PCR, atau tidak? Itu, dok. Bagaimana, dok? Mungkin Dr. Seva mau buat bicara, Dr. Bobby. ingin menjawab ini mungkin Dr. Seva, Dr. Bobby. Ya, Dr. Seva. Ya. Sebetulnya secara teoritis, respon imun itu akan terjadi ketika pasien sudah kemudian sakit dan menimbulkan gejala, reaksi imunnya baru muncul, berapa saat kemudian, bahkan secara rata-rata itu satu minggu kemudian, walaupun ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Jadi, sebetulnya rapid test itu hanya akan positif apabila pasien secara sebagian besar pada yang sudah berkejala. Jadi, untuk melakukan deteksi dini, rasanya sih tidak ada gunanya. Kapan kita lakukan? Justru ketika kita mendapatkan pasien demam, kita agak ragu ini ke arah virus yang lain, rapid test mungkin akan membantu, walaupun sekali lagi tidak spesial, kadang-kadang DNG juga bisa cross-reaksi dari diagnostik ini. Dari saya itu mungkin. Baik, dok. Kemudian, ini, lanjutan lagi mengenai rapid test dan kemudian PCR. Nah, ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang di puskesmas. Ini, kan mereka hanya mempunyai rapid test. Kemudian, PCR membutuhkan waktu tertentu. Nah, apakah ada perlakuan seperti misalnya harus ronsom X-ray ataupun lab yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Adik atau Dr. Ceva mengenai lab-lab tertentu? Itu bagaimana, dok, untuk di lini depan fasiankes seperti puskesmas ataupun klinik-klinik dengan orang yang ODP atau OTG? Jadi mungkin saya jawab dulu, ini Dr. Bobby. Jadi, sebetulnya yang dilakukan dengan pemeriksaan darah, laboratorium, dan kemudian imaging, itu sebetulnya adalah upaya untuk mengerucutkan diagnosis. Tapi dia sifatnya tetap tidak mengkonfirmasi. Jadi, kita mengerucutkan, kita mengarahkan, ini ada nggak kemungkinan ke arah COVID-19? Jadi, pasien dengan gejala ini, laboratoriumnya misalnya netrofil tinggi, limfositnya rendah, kemudian lekositnya sosok, masih dalam atas normal atau turun sedikit, trombosit normal atau mungkin turun sedikit, CRP-nya tinggi, gitu ya. Mungkin laboratorium seperti ini membantu kita untuk mencurigai. Jangan-jangan ini COVID. Kemudian imaging. Imaging ronsennya kalau kita lihat, umumnya sumir sekali. Infiltratnya itu nggak kasar, dia halus sekali. Dan untuk itu, makanya, kita umumnya membutuhkan misalnya bantuan CT scan untuk bisa mendapatkan bukti interstisial pneumonia sebagai gambaran viral pneumonia, jadi gambaran GGO misalnya. Nah, setelah ada gambaran itu semua, kita kan mengerucut nih, wah jangan-jangan pasien saya betul nih, arahnya ke PDP, misalnya COVID, gitu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan rapid test dan PCR, ini sebetulnya adalah pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk membantu memperkuat. Kalau PCR ini konfirmatif, karena dia sangat spesifik. Jadi begitu positif, dia sudah pastikan. sementara kalau untuk rapid, ya tadi kembali lagi, karena kita tidak mendapatkan bukti antigennya secara langsung, disini adalah antibody, interpretasinya membutuhkan analisa lebih lanjut, bahwa ini respons antibody, bukan antigen. Tadi Dr. Seva sudah menyinggung juga, Dr. Eka juga sudah menyinggung, jadi umumnya kita, kalaupun harus menggunakan rapid, kita harus melakukan di, bukan di hari-hari awal, tapi di hari yang sudah agak lebih lanjut, yang which is, disini akan window, kita tidak tahu apa, karena kita tidak lakukan. Kemudian setelah kita lakukan, kalau hasilnya negatif, tidak serta mentah roll out, kita langsung ulang lagi di, mungkin 1, 7 sampai 14 hari kemudian, kembali lagi. Kalau ternyata ada perubahan, baru misalnya kita bisa lebih yakin, jangan-jangan memang benar ini COVID. Jadi posisinya antibody itu seperti itu. Tapi kalau PCR tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya, ya sesuai dengan panduan saja, memang kita berupaya untuk bekerja dengan optimal, menurut panduan. Di mana sekarang menurut buku yang dikeluarkan, baik dari Kemenkes dan BNPB, OTG, dari contact tracing, OTG, ODP, PDP, ini semuanya harus dilakukan pengambilan spesimen. Ini kita berbicara ideal. Tapi kalau kita ada keterbatasan dan kita berbicara fasilitas yang ada, tentu prioritasnya adalah PDP misalnya. Karena PDP ini orang yang sakit, yang harus kita bisa putuskan, betul nggak ini confirm. Baru kemudian ODP dan kemudian OTG. Tapi kalau berbicara ideal, tiga kelompok ini harus dilakukan pengambilan spesimen PCR. Mungkin itu dari saya, dokter. Baik, terima kasih, Dr. Radit. Ini kita melihat ada pertanyaan juga dari yang atenden via YouTube Live. Ini ada dokter, cukup juga dari Istimur, Dr. Helio Buteres. Pertanyaannya adalah, kapan pasien asimptomatik boleh mengakhiri masa isolasinya? Perlukah dilakukan PCR? Mungkin Dr. Seva barangkali. Dr. Seva? Kapan pasien asimptomatiknya? Maaf, saya sibuk. Jawab tertulis tadi. Jadi agak lama. Jadi begini, prinsipnya adalah pasien asimptomatik itu mestinya, apa namanya, artinya pasien COVID confirm ya, jadi berarti dia swabnya positif kan. Kalau asimptomatik, mestinya dia baru bebas ketika dua kali swab negatif. Dua kali arti PCR-nya negatif. Itu adalah yang paling ideal. Tapi kalau tidak, maka kita bisa asumsikan, karena rata pasien itu, masa sakitnya adalah dua minggu, maka kita bisa asumsikan kalau dua minggu tanpa berjala, dia bisa dikatakan bebas dari sakit. Tapi kalau mengingat bahwa pada kasus-kasus ekstrim tertentu itu, orang sakit itu bisa sampai 21-28 hari, maka tentu lebih aman sekali kalau tidak menggunakan swab, hanya menggunakan kriteria klinis, maka kita baru yakin aman setelah 28 hari atau di atas satu bulan. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Adang Bahtiar. Ini mengenai klasifikasi yang penting dengan protab yang terus berkembang. Ini bagaimana aksesibilitas dan availability-nya di seluruh Indonesia? Mungkin mengenai protab yang sudah diberikan oleh pemerintah ataupun perhimpunan-perhimpunan mungkin ya. bagaimana aksesibilitas dan availability-nya di seluruh Indonesia untuk diterapkan sepertinya. Mungkin Dr. Eka dok untuk yang panduan OP ini dok. Iya, Dr. Eka. Dr. Adit lempar-melempar ya. Ya, Dr. Adang ini. Dr. Adang dari tim KMKB nih, pusat beliau. Oh, Dr. Eka sebagai sekjen TAPD juga ya dok ya? Iya, iya. Jadi, nanti mungkin Dr. Seva dan Dr. Adit menambahkan. Jadi, diagnosi kriteria ODP, PDP, OTG, dan confirm ini sebenarnya itu kan kriteria surveillance. Kriteria surveillance di mana sebenarnya sih diagnosis itu cuma dua. Confirm dengan tidak confirm. Sebenarnya seperti itu. Atau suspected. Intinya seperti itu. Tapi untuk surveillance, untuk kita bisa mengelompokkan orang-orang dan melakukan surveillance, maka dibuatlah diagnosis OTG, PDP, eh apa, OTG, ODP, PDP. Awalnya kan cuma ODP, PDP. Lalu yang confirm. Lalu ada, karena ada orang tanpa gejala, maka disebut OTG. OTG, ODP, dan PDP. Dan sebenarnya itu berkaitan dengan surveillance bagaimana dia bisa melakukan tracing, clustering, dan containing. Harusnya seperti itu. Availabilitas bisa terjangkau di daerah. Sebenarnya ini kan makanya ini wabah tadi yang saya sampaikan ini ada dua yang harus, ada tiga yang harus dilahsampaikan, tapi utamanya dua yaitu memutus rantai penyebaran dan kemudian meningkatkan fasilitas. Nah ini pembagian diagnosis ini yang memang menjadi konsen dan memang harus ada sistem yang kaitannya dengan pemerintah di sini untuk bisa melakukan OTG itu diapain, ODP itu diapain, dan PDP diapain yang applicable sampai ke ujung manapun Indonesia. Nah ini yang menjadi mungkin yang di daerah akan merasakan wah ini kok susah bagaimana meningkatkan apa meningkat mendapatkan PCR, mendapatkan rapid dan segala macam. Nah ini yang menjadi tantangan kita bersama dan ini urusan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Seperti itu. Tapi kalau dari sisi klinis sebenarnya cuma dua sebenarnya. Ini confirm sama suspected. Yang suspected pun bisa gejala ringan sedang berat sampai kritis. Kalau secara klinis cuma itu sebenarnya untuk berikan tata laksana. Tapi untuk mengelola secara public health mau gak mau harus ada diagnosis surveillance tersebut. Dr. Adit atau Dr. Sefa bisa menambahkan? Baik Dr. Eka. Saya kira yang disampaikan Dr. Eka saya sepakat semuanya. Jadi prinsipnya Dr. Bobi yang mesti dilakukan adalah kita memahami buku panduan yang sudah ada dan kemudian kita berusaha untuk comply dengan ketentuan yang sudah ada juga di situ meskipun nanti akan banyak keterbatasan fasilitas di lapangan tapi saya kira itu menjadi tambahan untuk penyempurnaan. Tapi yang kita lakukan adalah kita mencoba comply dengan buku panduan yang ada. Karena saya kira kalau itu kita lakukan seharusnya struktur diagnostik dan kemudian alur tata laksananya harusnya bisa lebih jelas terlihat. Mungkin itu Dr. Bobi Triwansik. Iya. Iya. Oke. Kemudian ini juga yang pertanyaan yang juga sering dilontarkan ini adalah tentang triase. Triase, bagaimana melakukan triase terutama di lini-lini depan tadi. Seperti Fasian Kes Puskesmas dan klinik-klinik. Kalau untuk di rumah sakit sepertinya masing-masing rumah sakit sudah mempunyai kebijakan sendiri mengenai triase yang cukup baik sebenarnya. Cuma yang di lini depan ini bagaimana? Boleh Dr. Adi atau Dr. Reka atau Dr. Siapa? Triase. Siapa yang bicara nih? Oke. Triase ini kan tadi balik lagi ke panduan tadi. Ini memisah pasien yang PDP, pasien yang ODP, pasien yang OTG dan pasien confirm tadi. Jadi terutama yang awal itu kan dokterasi itu suspek atau tidak. Suspek itu nanti ada kriterianya. Begitu dia suspek itu ada alurnya. Apakah dia hanya OTG, ODP yang tidak ada gejala atau PDP yang memang sudah sakit sebenarnya. Sampai kepada terbukti oh ternyata PDP ini adalah confirm dengan hasil PCR. Jadi ini penting sekali organ yang sangat penting Triase ini selain untuk tata laksana pasien selanjutnya juga untuk melakukan zonasi pada pelayanan pasien. Kenapa zonasi ini perlu dan juga sistem perujukan nantinya ke depan. Karena kita jelas harus memisahkan mana yang non-COVID dan yang COVID. Karena pasien yang non-COVID pun harus masih membutuhkan pertolongan tadi pada pasien-pasien usia lanjut yang tadi saya sampaikan atau pasien diabetes saat ini sangat sulit untuk bisa datang ke rumah sakit padahal dia membutuhkan pertolongan. Takut rumah sakit takut disangka COVID atau takut tertular COVID padahal dia sangat membutuhkan yang sudah banyak orang yang diabetes menjadi KAD orang yang usia lanjut yang sakit jantung jadi serangan jantung gara-gara dia hanya takut atau susah mendapatkan akses dan ini penting sekali. Iya baik terima kasih Dr. Eka Iya Dr. Seva boleh menambahkan Saya nggak bisa nangkap tadi gimana triase di mana? Triase ini banyak pertanyaan triase di lini depan dok seperti puskesmas atau rim layanan primer Sebetulnya gini kriteria kriteria dasarnya kan sekarang bahwa semua pasien batuk pilek batuk atau pilek atau ya gejala saluran nafas sementara dia tidak bisa dipastikan oleh sebab yang lain sementara dia tinggal di area transmisi katakanlah di Jabodetabek dia di Bandung gitu ya itu adalah ODP sementara semua pasien yang demam atau pneumonia pada area yang terjangkit sementara dia berada di daerah transmisi Jabodetabek Bandung dan seterusnya itu adalah PDP gitu saja jadi kalau pasien itu demam DP DP di Jakarta pasien itu batuk pilek dia ODP oke ya baik terima dokter-dokter semua presentan mungkin karena waktunya sebenarnya sudah lebih ya dari yang kita jadwalkan dan cuma ini apa namanya atensi dari para attendans ini sangat baik sekali memberikan pertanyaan yang sampai 66 tapi kita tadi rangkum beberapa pertanyaan yang sama dan yang pasti mohon maaf kepada seluruh attendans yang tidak bisa kami bacakan satu persatu pertanyaannya mungkin Prof Tati ada yang kita mau dikampaikan ke para presentan atau menanyakan tidak secara substansi tapi barangkali terima kasih banyak kepada para presentan yang sudah menyediakan waktu dan sudah memberikan presentasi yang sangat sangat bermanfaat dan mudah-mudahan ini sangat juga bermanfaat bagi para peserta yang baik di Youtube maupun di link dari Zoom ini dari webinar Zoom ini dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan bisa memperbaiki pemahaman kita tentang COVID dan itu dapat digunakan untuk kita dapat menjaga baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat di sekeliling kita memutuskan rantai penularan dari COVID ini barangkali itu saja Dr. Bobi dan sangat terima kasih kepada semua Dr. Seva Dr. Adit Dr. Eka dan juga para Dr. Bobi sendiri dan juga para peserta dan juga para pelaksana dari kegiatan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum terima kasih Prof. Tati yang merupakan inisiator untuk acara ini sehingga kita bisa terlaksana dan mudah-mudahan kedepannya juga kita akan melakukan webinar selanjutnya untuk pengumuman sebelum saya tutup untuk para atendis untuk sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang sudah terdaftar oleh para atendans tapi mohon maaf butuh waktu karena ada sekitar 500 jadi kita harus mengirimkan satu persatu kemudian ini untuk seluruh atendan untuk kita semua bahwa bahwasannya acara ini terekam dan bisa apabila ingin lagi untuk melihat lagi untuk mendengar apa yang disampaikan oleh tadi tiga persen kita dapat dilihat di Youtubenya Pori Airos untuk dilihat rekamannya kemudian ada informasi sedikit bahwasannya untuk di Rumah Sakit Cipto Mangunku semua itu sendiri sudah membuat zonasi terpisah untuk pasien yang PDP COVID-19 atau pasien konfirmasi COVID-19 yaitu satu gedung terpisah yang bernama gedung Kiara lengkap dari IGD polidemam rawat isolasi ICU dan HCU jadi di RSM sudah ada zonasi terpisah di gedung RSM Kiara nah ini kemudian pengumuman bahwasannya hari Kamis besok insya Allah kita akan melakukan webinar kembali ini moving forward with cancer management in COVID-19 era yang tadi sudah disampaikan dokter Eka bahwasannya comorbid untuk COVID-19 terutama pada pasien kanker ini akan kita webinar mohon para attendens dapat melakukan registrasi kembali untuk Kamis jam 1 sampai jam setengah 3 dengan ada sertifikat juga SKPID semua adalah for free jadi cepat dicatat tanggalnya kemudian sedikit informasi dari RSM Kencana bahwa RSM Kencana mempunyai layanan drive-thru swab PCR COVID-19 disitu ada nomor teleponnya silahkan di screen capture dapat disanyakan sendiri untuk mungkin biayanya nah ini juga ada juga ini dokter Adit ya dok besok ya dok dokter Adit bersama tim Hope ada Wulan Duritno Amanda Sufasa ini akan berbincang-bincang melalui platform video.com di website video.com dapat dilihat besok hari Rabu jam 3 wah bahwa ada hadiah menarik juga nih dokter Adit saya baru lihat ada hadiah menariknya juga mungkin pada attendens dan terutama untuk attendens dan umum ya karena ini adalah berbincang-bincang santai ya dokter Adit ya iya nampaknya ini Prof Tati juga ini yang jadi ini lebih untuk awam dengan bahasa yang lebih sederhana iya jadi mohon juga untuk dapat disimak besok di video.com jam 3 sore hari Rabu terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dokter Adit dokter Ekan dan dokter Sheva untuk waktunya dalam memberikan pamparan ilmiah semoga menjadi pengetahuan berharga untuk kita semua untuk atendan dan peserta webinar ini juga terima kasih untuk Prof Tati yang menginisiasi webinar ini semoga bisa terus kita mengemas webinar-webinar free dengan SKPID untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dari dokter saya cekkan terima kasih juga untuk panitia penyelenggara dari Perimpunan Dokter Spesial Onkologi Radiasi Indonesia dan IRORA Asosiasi Residen Onkologi Radiasi Indonesia sehingga webinar dapat berjalan dengan lancar terakhir akhir kata saya Endang Nuryadi beserta para nooran sumber mohon undur diri mohon maaf apabila masih ada kekurangan kita akan memperbaiki untuk selanjutnya dan webinar-webinar selanjutnya tetap semangat semoga kita bisa menghadapi kebaan wabah ini Indonesia bisa salam tangguh dan salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Permisi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum